Selamat pagi untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Dorotya Bertilai Serempia Dengani 1703-03-0033 Saya masih ada semester 7 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang Baik teman-teman sekalian, dalam video kali ini Saya akan membahas tentang analisi kapitalisasi dan monetisasi COVID-19 menggunakan model ROGCP Baik teman-teman sekalian, pasti sudah tidak asing lagi dengan virus corona atau COVID-19 Teman-teman pasti setiap hari mendengarkan pemberitaan COVID-19 mendengarkan orang-orang membicarakan tentang COVID-19, bagaimana dampak, bagaimana bahayanya dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Di sini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu virus corona Virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 merupakan sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan di mana orang-orang yang terkena virus corona memiliki gejala-gejala seperti flu, batu, dan demam tinggi misalnya dia terkena flu dan demam tinggi selama 2 minggu, berarti orang tersebut sudah harus di tes apakah dia positif corona ataupun tidak Nah, dari awal Desember setelah muncul virus corona sampai detik ini, virus corona masih sangat-sangat menjadi bahan perbincangan yang hangat di tengah-tengah masyarakat di mana-mana kita dengar bahwa orang membicarakan tentang corona, 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 dan corona Virus corona ini telah merubah sistem kehidupan kita di mana yang sebelumnya kita harus berinteraksi secara langsung berinteraksi tetap muka yang seharusnya kita bersekolah secara bertatap muka ke gereja seperti biasanya, ke kantor seperti biasanya namun karena kehadiran virus corona ini segala aktivitas kita dialihkan secara online atau melalui media seperti Youtube, Facebook, WA sebagai alat membantu kita untuk berkomunikasi Nah, virus corona ini benar-benar sangat-sangat merasakan dan merugikan banyak merugikan bagi negara dan bagi kita sendiri di mana kita lihat bahwa sistem ekonomi saat ini sedang tidak stabil karena banyak orang yang tidak bekerja banyak orang yang bekerja di rumah dan banyak yang di PHK dan lain sebagainya terus sistem pendidikan juga seperti itu karena semuanya harus diatur ulang atau disitu ulang kembali ke online jadi semuanya seperti tidak tertata dengan rapi namun syukurnya pemerintah kita setelah bulan November kemarin mereka mengambil langkah untuk melakukan lockdown atau membatasi aktivitas kita yaitu dengan mengalihkan segala aktivitas kita ke aktivitas melalui online misalnya tadi contoh kita dilarang untuk berkerumun atau melakukan suatu perkumpulan-perkumpulan terus kita menghindari kerumunan terus sekolah-sekolah ditutup dilakukan secara online gereja, tempat-tempat ibadah seperti gereja, musola, pura dan lain sebagainya ditutup dan kita melakukan ibadah melalui online begitu juga dengan kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan ditutup, dilakukan secara online dan yang sangat disayangkan banyak karyawan-karyawan di PHK gara-gara adanya virus corona ini kita sudah lihat jelas bahwa dampak yang ditimbulkan oleh virus ini benar-benar sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat mengerikan untuk kita semua namun sekarang pemerintah telah menstabilkan kehidupan kita yaitu dengan menghargakan tadi menyuruh kita untuk selalu memberikan kita aturan untuk kita mengikuti protokol kesehatan yaitu selalu menggunakan masker, mencuci tangan menghindari kerumunan selalu menggunakan hand sanitizer dan selalu tes atau repites setelah sudah kita keluar maupun setelah kita pergi dari suatu tempat nah hampir setelah 3 bulan lebih dari bulan Januari sekitarnya kita dikurung di dalam rumah saja kita tidak melakukan aktivitas apa-apa sekarang pemerintah telah membuka kembali aktivitas kita tapi secara online mengikuti protokol kesehatan yaitu dengan istilahnya itu sekarang new normal new normal namun setelah dibuka new normal kemarin pemerintah di media dia mengangkat bahwa angka kematian covid semakin hari semakin meningkat entah itu pemberitaan itu benar atau tidak kita tidak tahu karena tidak ada transparasi grafik angka kematian covid yang sebenarnya dari pemerintah kita hanya mendengar dari media dan kita tahu bahwa media itu bisa melebih-lebihkan suatu pemberitaan yang sebenarnya tidak terjadi yang membuat kita semua percaya dan membuat kita semakin ketakutan bahwa virus ini benar-benar berbahaya kalau dari kalau menurut saya memang virus covid ini benar-benar ada tapi virus ini di apa ya dikeluarkan atau di virus ini ada karena ada tujuan tujuan tertentu dimana saya lihat bahwa adanya konspirasi yang terjadi yang terjadi disini misalnya saya ambil contoh misalnya seperti kemarin kan ada demo di demo tentang RU Cipta Karya nah disitu kan pemberitaan menyebabkan bahwa jika ada kerumunan maka akan penyebaran virus corona itu semakin cepat namun nyatanya kemarin setelah dari kerumunan buktinya tidak ada yang tumbang tidak ada yang musuh rumah sakit hanya gara-gara itu malahan ada pemberitaan yang mengatakan bahwa beberapa rumah sakit contohnya itu beberapa rumah sakit di Manado mereka memanipulasikan data angka kematian yaitu mereka memberikan suap atau menyebabkan uang kepada anak tersebut untuk mengatakan bahwa orang tuanya itu meninggal gara-gara covid padahal sebenarnya orang tuanya itu meninggal karena covid bukan karena covid dan juga ada kenapa saya tidak percaya ada juga pemberitaan bahwa belum ada orang yang meninggal gara-gara covid namun karena adanya komplikasi penyakit-penyakit lain berarti sih dapat dikatakan bahwa virus corona itu bukan sesuatu virus yang berbahaya maksudnya kan kalau memang dia berbahaya pasti itu yang orang-orang kenal langsung langsung matikan orang-orang yang mati itu karena mereka dahulunya itu mereka sebelumnya itu sudah mengidap penyakit-penyakit yang mematikan selanjutnya seperti diabetes jantung hati dan lain sebagainya nah disini disitulah kenapa saya katakan bahwa disini terjadinya teori konspirasi dimana kapitalisme lebih mendomin disini bahwa kehadiran covid ini merupakan suatu bisnis yang dijalankan oleh kapitalisme untuk merawat keuntungan sebesar-besarnya di dalam pemberitaan sebelumnya dikatakan bahwa ada tentang Bill Gates dimana dia mengatakan bahwa dia sudah tahu virus ini dari 2017 dan dia ingin membuat jips atau memasang jips di tangan kita masing-masing nah hal ini kami sadari bahwa kita telah membuat para kom-kom elite semakin kaya dan memberikan mereka keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga saya ambil contoh salah satunya itu sekarang kan kita semua kan serba online misalnya kita menggunakan situs atau menggunakan menu-menu sosial seperti youtube facebook tiktok biaya instagram dan lain-lainnya nah semakin banyak kita menggunakan media tersebut berarti semakin banyak keuntungan yang mereka raut nah disini dapat dikatakan bahwa mereka bahwa covid ini merupakan sebuah permainan bisnis yang dilakukan oleh kaum kapitalis untuk meraut keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga karena dengan adanya manipulasi data covid tersebut salah satu contoh yang paling nyata itu adalah ada teman saya orang tuanya pergi keluar dia itu orang tuanya itu pejabat dan dia itu orang tuanya berperikian keluar nah setelah pulang dari tempat sana mereka bekerja sama dengan orang dengan rumah sakit sekitar untuk mengatakan bahwa dia itu terkena virus corona untuk menangkut-nangkutkan warga setempat nah hal inilah yang membuat bahwa virus corona ini sebenarnya ada atau hanya sebatas memang benar-benar ada hanya tidak semengerikan apa yang kita bayangkan terkadang pemerintah juga melebih-lebihkan sesuatu hal yang sebenarnya ini belum pasti untuk diteliti dan yang lebih heranya lagi di luar sana kan banyak negara-negara maju dan juga memiliki orang-orang yang ber intelektual tinggi nah kenapa tidak ada satu orang pun yang dapat menghasilkan vaksin untuk membunuh atau memusnahkan virus corona ini nah tadi juga dijelaskan tadi juga sebelum diawalkan saya jelaskan tentang menggunakan metode road chibi nah metode road chibi adalah itu suatu alat ukur untuk mengidentifikasi masalah sosial yang muncul akibat pemberlakuan suatu peraturan saya ambil contohnya itu yang pertama tentang aturan atau role contohnya itu seperti kan sekarang kita sedang memperlakukan social distancing atau kalau keluar selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan seperti menggunakan masker hensin taser dan lain sebagainya nah disini kita tanpa sadar bahwa kita telah memberikan keuntungan untuk kaum kapitalis dimana kita membeli mereka menjual masker dengan harga yang mahal dan kita memberikan keuntungan untuk mereka dan juga tentang kepentingan disitu juga tentang kepentingan dimana kita lihat bahwa covid ini banyak pihak atau komkom elite atau komkom yang memiliki modal meraut banyak keuntungan dari adanya covid-19 contohnya itu seperti tadi kita menggunakan media-media sosial itu salah satu contohnya terus kita banyak membeli repites dari luar nah itu salah satu contohnya dan juga dengan adanya covid ini kita semakin memperkaya kaum kapitalis dan memperkaya kaum-kaum elite kita mempermiskin lebih mempermiskin kaum-kaum guru dimana kita lihat bahwa ladang pekerjaan mereka yang seharusnya di lapangan karena adanya covid karena adanya peraturan seperti ini kita harus membatasi ruang gerak mereka sehingga mereka setengah mati dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kebutuhan atau kebutuhan kehidupan sehari-harinya untuk itu saya harap pemerintah lebih terbuka kepada masyarakat terkait kebenaran keberadaan virus ini agar masyarakat tidak khawatir dan juga agar covid ini benar-benar berakhir dan juga kita dapat beraktifitas sebagaimana mestinya dan juga diharapkan agar pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam permainan covid ini agar bisa menyadari bahwa ini bukan sesuatu hal lucuan atau sesuatu hal yang untuk dijadikan sebuah bahan untuk bercanda semoga kita semua semoga covid ini semua secepatnya dapat berakhir dan juga kita bisa beraktifitas kembali seperti sedia kala mungkin hanya yang saya jelaskan dalam video kali ini mohon maaf jika ada salah kata sekian dan terima kasih selamat menikmati